Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Armand Surya Nugraha. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi informasi seputar cara mengakses layanan PLN dari aplikasi mobile yang sudah kita alami saat ini, untuk layanan customer service dari PLN itu sangat kurang sekali dibandingkan dengan PWM yang lain. Indie Home sih lebih informatif dibandingkan PLN. Dan sekarang ada keberakan baru atau perubahan baru dari PLN. PLN menyediakan layanan customer service berupa aplikasi mobile. Semoga dengan adanya aplikasi ini bisa lebih informatif lagi dan membantu ketika ada masalah laporan itu segera diproses. Seperti ini, untuk aplikasinya sudah ada di Google Play Store dan App Store. Dan seperti aplikasi biasanya, namun yang berbeda dari aplikasi biasanya adalah fitur yang ada di dalamnya. Yang jelas fitur pertama ada tentang kelistrikan, yang kedua ada fitur internet. Ini merupakan layanan anak perusahaan dari PLN yang berada pada sektor telekomunikasi yaitu Icon Plus, sudah ada dan sudah terintegrasi dengan PLN ini, PLN Mobile. Dan ada listrikku, ada SPKLU, ini lebih ke pengisian bahan bakar kendaraan listrik. Dan kita bisa membeli token maupun membayar tagian, bisa permohonan pasang listrik baru dari aplikasi ini, bisa report outage, dan bisa self-monitoring. Ini biasanya pada tanggal 2, 24 sampai tanggal berapa gitu. Jadi kita lebih membantu sih dalam memonitoring berapa tagihannya. Nanti tagihannya akan keluar sekitar tanggal awal bulan. Ini lebih ke listrik pasca bayar. Dan bisa juga komplain dan report sebagai dukungan customer service-nya. Ada info stimulus. Dan di era pandemi ini banyak sekali stimulus yang dikucurkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang kalangan menengah bawah. Dan ada simulasi biaya. Bisa kita perkirakan dari aplikasi ini. Dan ada PLN Reward. Biasanya sih berupa potongan sih. Potongan tagihan atau pulsa atau yang lain-lainnya. Jadi ada ID pelanggannya. Ada alamatnya. Di mana dan nomor pelanggannya. Jadi kita bisa membayar tagihannya, membeli token, maupun membayar tagihan listrik pasca bayar dari aplikasi ini. Dan harganya sih saya pernah mencoba itu lebih murah dibandingkan dengan e-commerce lainnya. Seperti Shopee maupun Tokopedia. Karena harga yang disini merupakan harga dasar, tidak ditambah dengan admin. Jadi fiturnya itu yang jelas ada kelistrikan untuk pasang baru. Dengan variasi daya mulai dari 450W, 900W, 1300W, 2200W, dan yang lebih tinggi lagi. Bisa ubah dayanya setelah dipasang. Mana tahu lagi butuh listrik, ada acara. Butuh listrik tambahan, bisa kita ajukan permohonan dari aplikasi ini. Dan bisa mengajukan penyambungan sementara. Lalu ada PLN Mobile ketika ada acara tadi. Dan sudah terintegrasi dengan anak perusahaan dari PLN. PLN yaitu Iconnet atau Iconplus. Harganya sih lebih kompetitif ya dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Dengan bandwidth 10 Mbps kita Rp185.000 per bulan. Kelebihan internet dari Iconplus ini atau dari PLN ini. Yaitu harusnya lebih menyaingi dari Telkom ya. Karena PLN tentu saja memiliki banyak sekali tiang. Tiang listrik yang bisa digunakan untuk tiang internet juga. Harusnya jangkauannya lebih luas dibandingkan Telkom. Dan untuk perbaikan, sangat mudah sekali. Instalasi listrik ketika ada gangguan bisa dilaporkan dari sini. Dan bisa di-tracking status ordernya. Apakah sudah ada tindakan lanjut atau belum. Apakah petugasnya sudah datang atau belum. Dan ada SPK LU. Jadi di setiap kantor PLN ada pengisian kendaraan listrik. Bisa menggunakan layanan tersebut dari aplikasi PLN Mobile ini. Dan melakukan pembayaran bisa menggunakan link saja. Maupun pembayaran yang lainnya nanti ada di aplikasi ini. Dan tentu saja apabila PLN membuat aplikasi ada voucher-voucher promonya untuk menarik pelanggan. Supaya bisa menggunakan aplikasi ini. Tujuannya apa apabila sudah digunakan banyak pelanggan. Tentu saja akan mudah sekali untuk melakukan perkembangan dari aplikasi tersebut. Apakah ada kekurangannya atau bisa diperbaiki lagi. Dan sudah bekerjasama dengan bank-bank yang lain. Banyak sekali ada Mandiri, BNI, BRI, BCA, BTN, LingA, CA, GOP, OVO, dan Doku. Itu saja. Apabila ada pertanyaan atau yang ingin didiskusikan. Silakan tulis di kolom komentar. Apabila ingin mengikuti video selanjutnya silakan subscribe. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.